Intro DPD LDI Kota Jambi menggelar pengajian akbar sekaligus selaturahim pasca lebaran. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Tawakal, Kecamatan Jambi Selatan pada minggu 29 Mei 2022. Ribuan warga LDI antusias mengikuti pengajian tatap muka perdana yang diselenggarakan setelah lebaran. Selama pandemi COVID-19, warga LDI menggelar pengajian umum secara daring. Ketua DPD LDI Kota Jambi, Haji Soekarno menegaskan, meskipun pandemi telah melandai, pengajian tatap muka yang dihadiri oleh sekitar 2.500 warga LDI tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. DPD LDI yang hadir pada hari ini, kurang lebih sekitar 2.500 warga LDI tumpuk-plek di hari pertama untuk melaksanakan kegiatan secara online. Ini merupakan suatu kebanggaan, merupakan suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan bagi tempat ini berseri, sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan berbaik. Harapan kami mengetahui dengan seperti ini bisa terus berlanjut, dibarangkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pengajian akbar tersebut diisi dengan tausiah agama oleh Kiai Haji Nur Hamid Hadi. Dalam tausiahnya, ia mengajak warga LDI untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah yang diwujudkan dengan cara meningkatkan amal ibadah. Dengan adanya pengajian akbar ini, harapannya dapat menjadi momentum untuk kembali memperarat tali siraturahim, serta meningkatkan kerukunan dan kekompakan antar warga LDI Kota Jambi. Ijazakumallahu khairah telah menonton.